Erick, Rizwandi, Ayub, dan Ismail hanya bisa pasrah saat digiring ke ruang pemeriksaan penyidik reskrim Polres, Konawe. Empat pria ini adalah tersangka penimbunan BBM solar bersubsidi setelah ditangkap di sebuah SPBU di Kelurahan Pondidaha, Konawe. Modus para tersangka saat menjalankan aksinya yakni dengan cara memodifikasi tangki kendaraan minibus mereka agar bisa menampung BBM solar lebih banyak. Solar yang berada di tangki kemudian dipindahkan ke jerikan yang mereka sudah siapkan, kemudian dijual kembali dengan harga tinggi ke perusahaan tambang. Selain menangkap empat orang tersangka polisi menyata barang bukti 19 jerikan solar bersubsidi, sekitar 665 liter dan sebuah minibus yang tangkinya sudah dimodifikasi. Modus peran di mereka ini selalu sama yaitu memodifikasi kendaraan-kendaraan minibus agar tampungan tankinya itu lebih banyak daripada normalnya ataupun saat dimasukkan atau diisi dengan BBM bisa langsung terisi di jerikan-jerikan yang telah mereka sediakan di dalam mobil. Pada saat itu memang masuk BBM subsidi yang sesuai jadwal di SPBU Pondidaha kami melakukan lidik di situ ternyata ada beberapa oknum yang melakukan penyalahgunaan pengangkutan BBM subsidi ini. Jadi mereka setelah mengisi keluar dari SPBU mereka menampung di jerikan-jerikan yang telah mereka sediakan. Atas perbuatannya keempat tersangka kini harus mendekam di sel tahanan Polres Konawe dan terancam hukuman 6 tahun penjara. Asri melaporkan dari Konawe.